selamat menikmati mengenai TR atau twist rate karena kemarin ada beberapa permintaan untuk mereview atau menjelaskan mengenai TR atau twist rate ini TR adalah jarak satu putaran penuh yang dilalui oleh mimis atau peluru pada laras misalkan TR 1 berbanding 13 itu artinya peluru tersebut satu putaran penuhnya di jarak 13 inci disini digunakannya ukuran inci bukan mili bukan senti karena mengacu ke Eropa terus 1 berbanding 17 itu artinya mimis berputar satu putaran penuhnya itu di jarak 17 inci maksud saya oke nanti akan kita simulasikan bagaimana cara mengukur TR pada laras alat yang digunakan bisa menggunakan kawat, kawat baja ataupun pembersih laras yang biasa dijual di toko-toko itu kan ada yang disambung-sambung bisa pakai bendera nantinya untuk melihat putaran dari alur tersebut TR yang umum yang biasa digunakan kemudian mayoritas atau kebanyakan itu TRnya 1 berbanding 16 atau 1 berbanding 17 untuk laras yang pendek 50 cm kemudian yang 60 cm atau 70 cm itu bisa menggunakan TR 119 atau kalau untuk power tinggi itu bisa menggunakan 1, 24 ada juga yang 1, 26 termasuk untuk laras FX impact yang ori itu TRnya 1 berbanding 17 saya pernah buka, saya pernah lihat dan pernah mengukur juga untuk TR yang FX impact ini 1 berbanding 17 kemudian yang Diana Diana 50 laras-laras senapan yang patah loop atau yang spring itu lata-rata untuk TRnya 1 berbanding 16 dan 1 berbanding 17 nanti saya akan cek untuk TR ada beberapa contoh laras diantaranya laras copotan dari SAP Inopa 2 Jepang panjang 50 cm nanti kita akan ukur berapa si TRnya kemudian yang laras water LW ada yang 9 mm nanti akan kita cek juga TRnya kemudian laras yang lokal yang kita produksi laras jumaja nanti kita akan ukur juga untuk TRnya kebetulan ada yang poligon semiternal nanti kita akan cek juga TRnya R laras lokal beneranya iya beneranya sebetaran deh 1 berbanding 22 22 in laras tokal laras laras bekas copotan yang 42 Jepang selamat menikmati Masih kena jawa Oh, sepetaran Sepetaran 1,16 16 in Aduh Masih kena jawa LW Classic Masih kena jawa 18 118 Enak Ah Shah Ayo oke sahabat yumaja untuk pembahasan tr saya cukupkan sampai disini dulu nanti akan disambung dengan video-video berikutnya diantaranya video cara meleping kemudian cara pemilihan bahan untuk laras dan video-video yang lainnya untuk mendukung channel kami jangan lupa like, komen, dan subscribe dan untuk pembelian laras atau order laras yumaja bisa melalui link di bawah ini seperti biasa oke terima kasih selamat menikmati